Rencana Tuhan dasyat dan ajaib buat setiap kehidupan kita, amin Yang percaya berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan, isu ajaibatkan segala Pada jam lalu ya Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya diberikan kesempatan bersaksi Saya udah izin sama Pak Gembala tempat ini Atas apa yang sudah saya alami di tahun lalu, saudara Perjumpaan saya bersama dengan Tuhan Yesus Nah mungkin bagi bapak ibu saudara yang pernah mendengar kesaksian saya di Youtube Atau di Instagram, ataupun di Facebook Saya adalah salah satu pasien leukimia Mungkin bapak ibu saudara-saudara tahu Leukimia itu kanker darah Jadi saya didiagnosis kanker darah pada tanggal 8 Juli 2022 Kemarin, tahun kemarin Ketika saya mengalami ini, saya tidak pernah berpikir sebelumnya akan terjadi hal seperti ini Tapi memang ini harus terjadi Ketika saya melayani tempat ini, saya ingat sekali Tanggal 3 Juli 2022 Itu Tuhan bilang sangat jelas ke saya Dia bilang gini Serahkan hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Saat itu saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Saya tidak tahu apa yang akan saya akan alami ke depannya gitu Yang cuma saya tahu pasti, kematian ada di depan saya Sebelumnya saya sudah melakukan cek darah waktu di salah satu rumah sakit di Tangerang Dan saya memang didiagnosis dari hasil tes darah itu terkesan Leukimia Tapi memang belum ditentukan jenisnya Karena di Tangerang tidak ada ahli onkologi Jadi akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais Waktu saat itu Dan akhirnya Pada tanggal 28 Juli Saya melakukan pemeriksa pertama Di RS Darmais Rumah Sakit Kanker Bapak-Ibu sudah bisa tahu Rumah Sakit Kanker Nasional Dan memang hasil tes darah saya ketiga Ditunjukkan bahwa memang saya Mengidap Leukimia Atau kanker darah Wah, saya juga Sangat syok ya gitu ya Kok bisa ya kayak gini Karena waktu pas tanggal 3 Juli saya di tempat ini Itu retina mata kanan saya sudah pecah Jadi saya itu melihat itu buram Kiri juga penuh dengan darah Telinga kanan saya juga penuh dengan darah Gitu loh Jadi saya sudah dengar tidak sempurna Jalan juga sudah sempoyongan Dan juga apa namanya Melihat juga sudah gak jelas Gitu loh saudara Saya cuma bertanya sama Tuhan Saya juga gak tahu Apa yang akan terjadi di Akhir hidup saya Cuma saya ada dalam pikiran saya Selesai Pasti saya selesai hidup saya Udah gak ada harapan lagi gitu Karena biasanya kalau orang yang Di Diokmosa Kanker Itu rata-rata Mereka tuh sudah Drop ya secara mental Tidak bisa menerima Keberadaan Kenyataan Kehidupan yang dia alami Demikian juga dengan saya Dan saat ini saya juga Sekarang banyak sekali Memotivasi Teman-teman Saudara-saudara Orang-orang yang Menghidupi penyakit kanker Ya Secara nasional Bahkan dari luar negeri Juga ada telepon saya Untuk mereka tetap kuat Dan percaya bahwa Mujizat masih ada Tuhan Yesus kuasanya Dahulu Sekarang Sampai selamanya Tetap sama Tuhan Yesus yang kita sembah Dia Allah yang hidup Bukan Allah kira yang mati Amen Dan akhirnya Pada tanggal 28 Juli itu Setelah saya Dipiksa darah Saya ditentukan bahwa Kanker darah saya itu CML Atau chronic myeloid Lyokimia Karena kalau kanker darah itu Tidak ada Stadium Seperti kanker yang lain Jadi kanker darah itu Ada tiga jenis besar Yaitu AML Acute myeloid Lyokimia Acute lymphocyte Lyokimia Dan Chronic myeloid Lyokimia Nah saya yang Chronic myeloid Lyokimia Disitu Jenis saya Dan akhirnya Pada tanggal 30 Agustus Saya melakukan Pemeriksaan selanjutnya Dan dijumpai Lyokimia Lekosid saya itu Lima kali di atas manusia normal 580 ribu Sampai waktu dokter saya Saya ditangani lima dokter Disana Mereka sampai kaget gitu Salah satunya anak Tuhan juga Dokter Maris Kamu ini Pasien yang paling disayang Tuhan Maksudnya apa dok? Itu malaikat udah nempel Sama kamu Maksudnya apa dok? Kamu udah tinggal diangkat Jadi dibawa Jadi sebenernya saya itu Udah Harusnya udah meninggal gitu loh Tapi puji Tuhan Saya boleh berdiri Sampai saat ini Semoga karena anugerah Tuhan Semoga karena kebaikan Tuhan Puji saat Tuhan Nyata bagi saya Amin Sudara Dan saya percaya Puji saat Tuhan juga nyata Buat Sudah semua di tempat ini Tuhan ini sangat Mengasih setiap kita Dan akhirnya tanggal 30 Agustus itu Saya ditahan Pihak RS Dermais Gak boleh pulang Karena Lekosid saya yang tinggi Akhirnya saya Masuk ke Dimasukkan ke ruang IGD Instalasi Gawat Darurat Waktu saya Masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat Saya cuma Berdua sama Tuhan Minta dua Tuhan saya minta dua Karena jujur Secara mahasiswa Saya takut Saya paling ngeri Dengan rumah sakit Apalagi Akhirnya Pas saya masuk Saya minta dua Sama Tuhan Yang pertama Tuhan Jangan bikin kepala saya pusing Yang kedua Jangan buat saya mual Karena Saya tahu Walaupun saya belum pernah Situ Ini rumah sakit kanker Ini bukan rumah sakit kanker Yang lain Ini nasional Ini semuanya Pasien kanker Dan pasti Dan lepas pintu Apa IGD dibuka Saya masuk Dari ujung sana Semua sudah menjerit Orang menjerit kesakitan Semuanya kanker Kanker semua disitu Berbagai macam jenis Itu mereka menyebut Dengan nama Tuhan Mereka masing-masing Tapi saya dengan tenang Cuma saya Pegang Saya percaya Tuhan tidak pernah Merencanakan kecelakaan Bagi setiap anak-anaknya Tuhan Merencanakan Rencananya yang indah Bagi kita Walaupun Saya juga gak tahu Saat itu Apa yang terjadi Di ujungnya Penghidup saya Hidup saya seperti apa Gak ngerti Tapi saya cuma pegang itu aja Karena sebelumnya Tuhan juga dibilangkan Serahkan hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Jadi percaya sama dia Sungguh-sungguh percaya Dan itu awal Tanggal 30 Agustus 2022 Saya masuk dalam 12 hari Lembah kekelaman Bersama Tuhan Kalau saya kalau saksikan Di mana-mana Itu saya Selama bahkan ini Dan akhirnya Pada tanggal 1 September Itu hari Kamis Itu saya di tes COVID Sudah lah Jadi Saya udah Hiperlecosis 580 Leokimia Dan akhirnya Puji Tuhan Saya dapat bonus Dari Tuhan Saya kena COVID juga Jadi 3 Sekaligus Wow Sekali 3 gitu kan Dan udah Pas saya kena COVID juga Itu jam Satu pagi Satu pagi Saya ingat banget Itu saya langsung Dipindahin Ke ruang ICU Tapi sebelum Ke ruang ICU Saya dipindahin Ke ruang Zona merah Namanya isolasi Isolasi zona merah Saya juga gak tau Itu ruangan apa Itu yang saya tau Kayak kamar mayat Gitu loh Karena semua Yang disitu Itu hanya ada Tempat tidur kosong Ada alat-alat Kedokteran Ada toilet Ya Tempatnya sepi Walaupun terang Dan kalau malam Itu seram Saudara Itu pintu bisa bunyi Ngik-ngik Gitu loh Beneran Nah akhirnya Saya dimasukin Itu jam 1 pagi Ya Sendirian saya disitu Saya gak melihat Siapa-siapa Gak ada orang Dan akhirnya Pas jam 7 pagi Sayangnya saya dipindahkan Baru ke ruang ICU Saya tanya sama suser Suser saya dimasukin Ruang apa itu Sebelum saya ke ICU Oh itu ruang Untuk Apa namanya Yang penuh COVID gitu Yang kritis Oh gitu ya Tapi semua yang disitu Meninggal Wah meninggal semua Jadi saya bangkit Dari kubur Di semua saya Gitu disitu kan Karena memang Itu kalau udah kena kanker COVID Endingnya meninggal Ini semua dokter Heran Dibilang katanya Di data dari Darmais Ini saya Pasien satu-satunya Pasien yang hidup Di tahun 2022 Yang kenal Hukumnya hidup Sehat sampai sekarang Semua karena Anduklah Tuhan Ini mujizat Ini mujizat Ini mujizat sekali lagi Nah ini Waktu pas saya Pelayanan di Jakarta Itu saya sebelum Masuk rumah sakit Selama 2 bulan Saya tuh pake Oksigen Karena kenapa Saturasi darah saya itu Up and down Jadi gak stabil Bisa-bisa Saya bisa Lemes gitu kan Nah ini Saya bawa oksigen Waktu sempat saya gak pake Oksigen disini ya Dan akhirnya Akhirnya pas Tanggal 1 September tadi Saya dipindahkan Ke ruang ICU Saya dirawat disitu Pasien sebelah Kanan saya Dia sudah Kritis Kena kanker juga Kiri-kiri Kiri-kiritis Kena kanker Udah pake Sondek Tau sondek ya Itu makan yang Pake cairan di hidung Terus pake ventilator Tapi ruangan dipisah Masing-masing Pake apa Sekat kaca gitu Steril Masing-masing Di solat masing-masing Saya masuk ruang ICU Cuman dipikiran saya Selesai Udah Tapi herannya gitu Saya cuman pake oksigen yang biasa Dan bener Pasien disamping saya meninggal Kanker Covid Meninggal Saya cuman dalam hati Tinggal nunggu giliran saya Gitu kan Dan akhirnya Pada tanggal 4 September Mau ke tanggal 5 Itu saya mengalami Masa Kritis Tuhan izinkan terjadi Tuhan izinkan terjadi Itu tepatnya pas hari Minggu ya Jadi saya yang diimpus tuh Nah kalo yang ini Saya waktu pas transfusi darah Ini mau masuk ke ruang ICU nih Tapi ini belum di ruang ICU Ini masih di IGD Mau ke ruang ICU Nah Akhirnya Pas ditusuk ini Ini macet Karena lekosis saya tinggi kan Beku darah Di tangan Nah bisa liat Ada fotonya Yang tangan saya hancur tuh Itu dia Seperti kaya dicambuk Kayak Tuhan yang secambung Kecas Ya itu jadi Venah saya tuh Hancur semua Kanan kiri Ya kan Nah Akhirnya waktu pas Dicabut Ini sudah pengkak Sudah biru Sampai kesini Ini sudah Kayak mau putus Apa ya Bener mau putus Jadi seperti Ditekan Ditarik Tapi gak bisa putus Sakitnya luar biasa Itu separoh badan saya Sakit luar biasa Sampai saya nahan sakit Sampai Apa ya Demam gitu Demam Dan akhirnya waktu itu Saya bilang Mas Dr. Strong Kasih saya Penkiller Akhirnya dikasih dosis Satu gak mempan Dosis dua gak mempan Ujung-ujung saya disuntik Morfit Disuntik morfit Makin lama putus Sangat saya Waduh saya udah nyerah deh Gimana Tuhan Tolong saya sakit sekali Tapi saat itu Pas saya bilang Tolong Tuhan Sakit sekali Tuhan sih gak langsung jawab Cuman Di dalam hati saya tuh Kayak ada ketenangan Saya berserah aja Tuhan saya percaya Saya lalui ini Saya gak sendiri Tapi Tuhan bersama dengan saya Tuhan tidak tinggalkan saya Dan Tuhan diizinkannya terjadi Supaya saya bersaksi Bagi banyak orang Dan akhirnya Pas tanggal 4 Tanggal 5 Puncaknya jam Setengah 3 pagi Saya inget banget Akhirnya saya voice news Semua keluarga saya Ya karena saya juga udah Ditanda tangan Di surat kematian tuh Waktu pas saya Ditusuk sini Dada saya Sampai tembus ke jantung Nah nanti saya ceritain Nah jadi Nah itu tuh Tusuk dada saya Nah jadi Pas matang Pas akrisis itu Tanggal Tanggal 5 5 September Jam setengah 3 pagi Itu saya ingin berdoa Sama Tuhan Kalau memang waktunya Saya harus pulang Sama engkau Saya pulang Tapi sama Tuhan Yesus Tapi kalau belum waktunya Izinkan saya sembuh Dan sehat Kembali seperti semula Saya ingin berdoa begitu Dan gak langsung Tuhan jawab Tetap tangan saya masih sakit Akhirnya Paru aden saya udah mati Terus udah kaku Udah gak bisa bergerak Saya udah demam tinggi kan Saya udah gak sadar gitu Saya antara diantara Dunia ini Dunia sana gitu loh Emomben udah kritis Dan akhirnya pada Jam 7 pagi Saya tiba-tiba dibangun ya Sama suster tuh Dibangun untuk makan gitu kan Saya terbangun Ternyata saya masih di ICU gitu kan Masih di ICU Cuman tanggal saya udah gak terlalu sakit Seperti yang Jam setengah 3 pagi Dan puncaknya Pada tanggal 6 September Jam 6 pagi Tuhan Yesus menyatakan Dirinya Secara langsung kepada saya Walaupun saya tidak bisa melihat Secara fisik Tuhan Yesus Seperti apa Tapi saya kenal dia Dia masuk ke ruang ICU Jadi seperti ada yang Tembusan yang kuat gitu Masuk Sampai saya saat itu Nangis kayak anak kecil Nangis kayak anak kecil gitu Sampai suster Dokter melihat Kenapa Saya sakit gak Saya gak sakit Saya ngalamin Lewatan Tuhan yang luar biasa Itu di rumah sakit loh Bukan di gereja Tuhan bilang gini pada saya Dan sudah bagikan ke banyak orang Dia bilang gini kepada saya Berserah nak Aku yang bekerja bagimu Aku tidak meninggalkanmu Aku akan pakai kamu menjadi saksiku Yang hidup bagi banyak orang Aku yang akan melengkapimu Wah Saya sampai Gimana ya Akhirnya saya menenangkan diri kan Saya juga heran Waktu pas di ruang ICU Pasti Bapak ibu saudara tau ya Mana ada di ruang ICU tuh Boleh bawa handphone Bener gak Saya bawa handphone Bawa charger Bawa kabel roll Gak ada satupun Suster dokter Satu Seperti apa Bener Saya kesaksian saat itu juga Live Langsung Pas waktu saya lagi krisis Saya kesaksian Karena yang Tuhan mau Saya bersaksi Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Nama Tuhan Yesus Dimulihakan Malah di hidupan saya Dan akhirnya Pada tanggal 7 September Mujizat Tuhan terjadi Saudara Tadi kan lekosit saya Tinggi ya Hiperlekosit 580 ribu Dan akhirnya terjadi Lekosit saya Normal 71 ribu Dan akhirnya saya Negatif dari covid Nah terus tinggal Lihat kimia saya Lihat kimia saya Saya Percaya Kalau Tuhan itu bekerja Tidak setengah-setengah Amin Jadi Bapak Ibu Saudara Jangan takut ya Menghadapi tahun 2023 Yang kata orang Akan malah di krisis Gila bla 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 Enggak takut Tuhan Yesus bersama dengan kita Tuhan Yesus memberikan Kekuatan dengan kita Asalkan kita terus menanti Nantikan Tuhan Engkau akan terbanting Bagaikan burung Raja Wali Amin Puji nama Tuhan Dan akhirnya Setelah tanggal 7 September itu Saya dipindahkan ke ruang rawat Inap biasa Nah karena ada prosedur selanjutnya Saya memang sudah ditentukan Apa CML Untuk ditegukan lagi Kalau istilah kedokterannya Saya Dilakukan tindakan BMP Namanya Jadi sum-sum tulang belakang saya ini Diambil Nah itu seperti foto itu Itu jam setengah Dua siang Diambil 5 cc Disini Tusuk nih Rasanya sudah ngilu Dari ujung ke ujung gitu kan Jadi untuk ditegukan lagi Dan memang setelah ditegukan Hasilnya tanggal 22 September kemarin Saya positive chronic myeloid leukimia Jadi tujuannya apa Supaya Dokter itu tidak Mengasih obat yang dosis terlalu tinggi Atau dosis terlalu rendah Jadi supaya tepat Gitu Tepat ya Seperti itu Dan akhirnya Pada tanggal 9 September Tanggal 10 September Saya diizinkan boleh pulang oleh dokter Selama 12 hari saya di rumah sakit Boleh pulang Dan saya rawat jalan Dan puji Tuhan Sampai sekarang Saya masih kemoterapi saudara Jadi saya Kemoterapinya bukan yang Di infus Yang tadi ini Dadanya ditusuk Dadanya ditusuk Itu sampai ke jantung Enggak Jadi saya minum Film Itu setiap sore Saya bawa juga Itu saya minum Sampai sekarang Nanti Bapak Ibu Tolong doakan saya Karena tanggal 10 Januari 2023 Nanti saya akan Check up lagi Ke RS Darmais Ambil darah Ya Dan Apa namanya Kontrol lagi sama dokter Dan saya percaya Tuhan Menyebukkan saya dengan sempurna Satu yang firman Tuhan Yang Tuhan kasih Dalam Waktu saya dirawat Di rumah sakit Di pasmur 234 Dikatakan Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tokatmu Itulah yang hibur aku Jadi kalau dalam Sebagian bahasa Inggris Dikatakan True I walk through The valley of the shadow Of the dead Jadi kita hanya melalui Saja lembah kematian Ya Kita tidak tinggal di dalamnya Jadi kesulitan apapun Yang kita hadapi Dalam hidup ini Engkau tidak sendiri Tapi Tuhan Yesus Ada bersama dengan kita Dia memberikan kebenaran Dan setiap kehidupan kita Percaya katakan Amin Tepukkan bagi Tuhan Yesus Salah kita Mari kita Makin berdiri sama-sama